Militan Hezbollah yang berbasis di Lebanon kembali menghancurkan drone Israel pada Kamis 2 November Ini merupakan kedua kalinya drone Israel dihancurkan dalam sepekan terakhir Hezbollah seperti yang dilansir dari Al-Arabiyah pada Kamis 2 November mengatakan pihaknya menghancurkan drone Israel di Lebanon Selatan menggunakan rudal permukaan udara ke udara Peristiwa serupa juga terjadi pada Minggu 29 Oktober di dekat Kiam yang hanya berjarak 5 km dari perbatasan Sejak dimulainya konflik di Gaza 3 minggu lalu Hezbollah dan Israel terlibat baku tembak setiap hari Sekitar 46 pejuang Hezbollah telah tewas dan 43 lainnya luka-luka di perbatasan Sementara Israel baru mengonfirmasi 7 tentaranya tewas sejauh ini Hezbollah sendiri merupakan kelompok militan yang berdukung Hamas Palestina Mereka tak segan untuk terjun ke medan perang jika Israel terus menyerang di jalur Gaza Sejauh ini Hezbollah telah melakukan 84 serangan di 42 titik di sepanjang perbatasan Israel Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia